Intro Pemirsa Euphoria berlebihan saat pelantikan Kepala Desa Pendukung Borusi Tanggang ini meletuskan tembakan ke udara di tengah kerumunan warga di Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sehitungan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksinya pun viral di media sosial hingga petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek menangkapnya. Intro Inilah Parlin Sitanggang, orang yang melakukan aksi tak terpuji saat pelantikan Kepala Desa Cinta Damai Percut Sehitungan Mei lalu. Bakoboy, ia meletuskan tembakan ke udara di tengah kerumunan warga. Dalam video tersebut, pelaku sempat mengacukan senjata api jenis Airsoft Gun. Petugas Satresin Polsek Percut Sehitungan bergerak cepat menangkap Parlin Sitanggang. Parlin ditangkap di kediamannya minggu malam. Petugas menyita sepujuk senjata Airsoft Gun beserta kartu kepemilikan senjatanya. Pelaku diketahui merupakan simpatisan Kepala Desa Terpilih, J. Borusi Tanggang. Ia mengaku aksinya dilakukan secara spontan karena terlalu senang jagoannya menang. Ini pelaku yang melakukan penembakan identitasnya Parlin Sitanggang. Jadi merupakan simpatisan dari Kepala Desa atas hal tersebut. Karena eforia, beliau melakukan penembakan tersebut. Pelaku saat ini masih diperiksa terkait izin kepemilikan senjatanya. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapaharahab melaporkan. Sejumlah ruko dan kendaraan di kawasan Babar Sari, Sleman, Yogyakarta dirusak dan dibakar sekelompok orang bersenjata. Diduga aksi tersebut merupakan buntut dari pertikaian antar dua kelompok masa beberapa waktu yang lalu. Beginilah kondisi sejumlah ruko dan kafe di kawasan Babar Sari, Sleman. Daerah istimewa Yogyakarta pasca dirusak dan dibakar oleh sekelompok masa bersenjata. Meski tidak sampai meluas, kobaran api sempat membakar sebagian bangunan sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas damkar Kabupaten Sleman. Selain ruko, ada tujuh sepeda motor yang diparkir di dekat lokasi kejadian juga ikut diabuk masa. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa pada Senin siang. Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, ratusan aparat kepolisian dari Brimopolda DIY segera dikerahkan ke TKP dan membubarkan kelompok masa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada semua pihak agar mempercayakan kepada pihak Polda DIY, kepada Polres Sleman untuk memproses para pelaku ini secara hukum. Sehingga semua pihak harus bisa menahan diri, semua pihak bisa mengendalikan dirinya supaya tidak menjadi atau tidak ada peristiwa pidana yang lain lagi. Diketahui peristiwa perusahaan dan pembakaran itu merupakan buntut pertikaian antara dua kelompok masa di sebuah tempat hiburan pada Sabtu Dinihari. Dalam isiden itu, sebanyak tiga orang terluka akibat senjata tajam dan ada yang mengalami cacat permanen. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, namun polisi sudah memintai keterangan dari delapan orang saksi. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, AINews, Mamporkan. Pemirsa sebuah ruku aksesoris handphone di Jalan Tanjung Selor, Kecamatan Gambir, Jakarta, pusat hangus terbakar. Satu korban terluka bakar di tangan dan melompat ke ruku sebelah untuk menyelematkan diri. Sebuah ruku aksesoris handphone di Jalan Tanjung Selor, Kecamatan Gambir, Jakarta, pusat, selin pagi hangus terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai 4 ruku dan merambat dengan cepat karena banyaknya material aksesoris handphone yang mudah terbakar. Satu orang penghuni ruku alami luka bakar di bagian tangan kanan karena sempat terperangkap di lokasi sumber api sebelum berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke bangunan ruku sebelah. 11 unit mobil pemadam dengan 44 personel dikerahkan oleh tim Sudin Damkar, Jakarta Pusat untuk memadamkan api. Jadi tadi pagi kita menjelang apel, ada berita terjadi kebakaran di ruku UTC. Ini dibilang ROXI. Akhirnya kita luncur ke sana jam 7.16. 7.16 kita langsung meluncurkan unit. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban luka saja. Jadi penyebab kebakaran ini adalah dari poseteng listrik di lantai 4. Itu gudang asosiaris HP. Jadi mudah sekali terbakar kan dari klasik, jadi asapnya pekat hitam. Belum diketahui jumlah kerugian material dari peristiwa kebakaran ini, sementara proses pemadaman dan pendinginan api telah rampung dilakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pabrik pengolahan minyak kopra di Desa Perning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto terbakar. Mesarnya kobaran api dan banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat sebagian bangunan pabrik roboh. Pabrik pengolahan minyak kopra terbakar. Asap tebal membumbung di gudang di bagian belakang. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang berisi bahan pembuatan minyak kopra. Hanya dalam waktu setengah jam, dua unit bangunan gudang roboh karena besarnya kobaran api. Diduga api berasal dari bangunan belakang yang ada tungku pengolahan minyak kopra. Petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Meski sempat kesulitan akibat adanya bahan baku minyak kopra yang mudah terbakar, namun petugas terus berjibaku untuk memadamkan api. Datang jam setengah dua belas, mau bongkar. Baru dapat seperempat bak, terus tiba-tiba yang di dalam kan teriak-teriak, kebakaran-kebakaran. Terus saya masuk lihat ke dalam malah apinya udah besar. Terus saya keluar ini bawa truknya cari aman. Kebakaran membuat ratusan karyawan yang bekerja dievakuasi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Begitu juga dengan sejumlah truk pengiriman kelapa bahan baku kopra yang dievakuasi keluar pabrik. Dari Bojokerto, Solahuddin, Anyus melaporkan. Pemirsa kapal Puskesmas keliling pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbakar di perairan Tarempa. Akibatnya satu orang luka berat dan belum diketahui penyebab kapal terbakar. Kepulauan Api dengan cepat melahap kapal Puskesmas keliling pemerintah Kepulauan Anambas di perairan Tarempa. Kapal yang terbakar ini terbawa arus ke tengah perairan saat terbakar dan menyebabkan satu orang luka berat. Kapal Pusling Perairan 1 ini memiliki kecepatan 77 knot. Kapal ini membantu warga pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang membutuhkan bantuan medis. Kapal ini beroperasi pada akhir tahun 2020 lalu sekaligus sebagai pengganti kapal Puskesmas keliling yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemirsa derasnya gelombang laut saat akan bersandar membuat nakoda tidak dapat mengendalikan kapal feri. Akibatnya kapal menabrak dermaga. Sebuah kapal feri yang terbawa arus gelombang laut menabrak dermaga satu pelabuhan Bakoheni, Lampung. Sebelumnya petugas pelabuhan sudah memberikan isyarat agar kapal berhenti, namun meningkatnya gelombang laut membuat kapal tidak dapat dikendalikan. Itu karena memang arus kencang, arusnya. Jadi dia salah baca arus ya. Arusnya dikira dari selatan ternyata arus itu dari utara. Sementara arus itu kan di bawah itu, deras itu ternyata kencang. Jadi tidak bisa ini. Tidak bisa apa, ya sama dia tidak bisa dikendalikan. Ternyata terus saja gitu loh. Pasca insiden kapal yang bermuatan penuh ini tidak rusak sehingga dapat beroperasi kembali. Meskipun salah satu penahan fender benturan kapal rusak, dermaga masih tetap beroperasi untuk bersandarnya kapal feri di pelabuhan Bakoheni. Dari Lampung Selatan, Lampung, Harry Fulistiawan, AINews, laporkan. Pemirsa, wacana legalisasi ganja untuk tujuan medis di Indonesia masih menjadi perdebatan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menegaskan tidak akan menyetujui wacana tersebut karena potensi bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya. Wacana pelegalan ganja untuk keperluan medis atau pengobatan menjadi polemik di kalangan publik. Usai viralnya seorang ibu yang menyuarakan legalisasi ganja medis untuk kesembuhan anaknya yang menderita serebral palsi atau lumpuh otak. Tidak hanya menjadi perdebatan di kalangan publik, para pemangku kebijakan juga memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait wacana legalisasi ganja di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia yang akan melakukan kajian terkait fatwa legalisasi ganja medis di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat yang juga akan segera menggelar rapat dengan pendapat untuk membahasnya. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia secara tegas menyatakan penolakannya terhadap kajian legalisasi ganja di Indonesia. Susah dikendalikan perilakunya pakai yang privat depresan untuk lebih tenang Anda. Banyak sekali, banyak sekali. Oleh karena itu, kita tentu saja menyampaikan pada suruh masyarakat Indonesia, jika ada pilihan-pilihan lain, mengapa harus melegalkan ganja? Jika ada pilihan lain, mengapa harus ganja yang sebagai target utama? Karena target kesat melegalkan ganja, apa yang dicari apa? Sebetulnya apa sih? Apakah karena pengobatannya atau yang lainnya? Nah, ini menjadi pertanyaan. Targetnya apa dengan melegalkan ganja? Ini harus kita melihat sendiri ke dalam kita, membersihkan hati, merenungkan hati. Yang targetnya apa? Yang jelas, kita sebagai bangsa yang sangat besar harus mengingat tujuan bangsa ini. Membawa generasi kita ke arah yang benar. Ini bukan cara yang benar jika kita melegalkan ganja untuk masyarakat. Pemirsa Keluarga Besar Putra Putri Polri mengelar kegiatan kesehatan di Gelora Bung Karno, Jakarta dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara. KBPP Polri berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Dalam rangka peringatan hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, pada 1 Juli 2022, Keluarga Besar Putra Putri Polri gelar sejumlah kegiatan meliputi fanwalk, senam, medical check-up, hingga pembagian bibit pepohonan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam kegiatan ini, sejumlah door price disediakan untuk para peserta. Sebagai bagian dari Keluarga Polri, KBPP Polri mendukung dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural secara lebih kuat. Serta paling depan dalam mendorong lahirnya sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan berkualitas untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh dengan kepribadian Pancasila dan komit terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta NKRI dan Bineka Tunggal Ika. KBPP Polri berserta seluruh jajarannya dan tentu saja keluarga besar, Putra Putri Tribun Awinawan dan keluarga Polri harus selalu bersama rakyat, harus selalu mengedepankan hal-hal yang humanis agar selalu bisa menyatu bersamaan lah kita melaksanakan acara ini dengan baik, dengan semoga berjalan dengan lancar, gembira, bersama dengan rakyat, dan selalu sehat jasmani dan rohani. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita laksanakan PANWOK dalam rangka merayakan Hari Bayangkara dan selamat Hari Bayangkara. Mengambil tema Polri peresisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tanggung, Indonesia tumbuh. KBPP Polri berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, sekaligus mengajak untuk memasarkan gerakan hidup sehat dan keperdulian terhadap lingkungan hidup. Tim Leputan Nenius melaporkan. Pemirsa peningkatan ekonomi warga melalui budidaya lele dalam ember yang dicanangkan Menparekraf Sandiaga Uno sukses melebihi target. Ratusan kilogram ikan lele berhasil dipanen warga pada tahap pertama di pesanggerahan Jakarta Selatan. Menparekraf Sandiaga Uno bersama warga memanen ratusan kilogram ikan lele di lingkungan RW01, Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Panen tahap pertama telah melebihi target yakni menghasilkan 337 kilogram ikan lele dari 95 budidaya ikan dalam ember. Panen ini merupakan kegiatan lanjutan program Juragan Lele Lalap yang dijalankan RSI bersama RSK yang bertujuan meningkatkan ekonomi warga. Sandi berharap penghasilan masyarakat akan bertambah sehingga menjadi solusi naiknya biaya hidup. Harapan saya nanti kolam pembesarannya ini nanti semakin besar produksinya, semakin banyak olahannya, semakin banyak ibu-ibu mendapatkan tambahan penghasilan dan mengejang-mengejang yang baru juga mudah-mudahan tumbuh dan berkembang. Dalam program ini warga juga diberikan pelatihan pengolahan lele beku serta bantuan perlengkapan produksi untuk meningkatkan nilai yual. Pemirsa sejumlah cara dilakukan serelawan Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo di tanah air dalam mendukung jelang Pilpres 2024. Para pendukung Sandi dan Ganjar yang sebagian besar wanita ini menggelar kegiatan positif seperti pelatihan selain deklarasi. Deklarasi mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 datang dari emak-emak beragam profesi di Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka mengusung orang nomor satu di Jawa Tengah itu dengan alasan pemimpin yang diyakini mampu mewujudkan emansipasi wanita di Indonesia. Hal tersebut diwujudkan oleh Ganjar dengan keberhasilan program UMKM Jawa Tengah salah satunya lapak Ganjar di mana mayoritas pelaku usaha dijalankan oleh wanita. Selain deklarasi juga diadakan kegiatan senam pagi serta pembagian sembako gratis di halaman rumah adat terbesar suku Dayak. Sementara itu, para relawan pendukung Sandiaga Uno di Pilpres 2024, Jaringan Wanita Nusantara menggelar kegiatan pelatihan pembuatan dimsum khas Bekasi, Jawa Barat. Dengan pelatihan diharapkan dapat membangun wira usaha dan meningkatkan digital marketing bagi emak-emak serta milenial pegiat UMKM. Menurut mereka, Sandiaga Uno merupakan sosok yang tepat dalam memberikan solusi kebangkitan ekonomi kepada masyarakat. Karena program dan visi Sandiaga selaras dengan kebutuhan yang diinginkan rakyat Indonesia. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa kebutuhan mencari tukang atau pekerja konstruksi berkualitas secara instan memang bukan perkara mudah. Namun kini telah hadir aplikasi khusus pencari tukang untuk mempermudah Anda mencari pekerja konstruksi sesuai kebutuhan dan keinginan. CEO PT Gravel Teknologi Indonesia, Georgi Putra didampingi CPO PT Gravel Teknologi Indonesia, Fredy Yanto menghadiri acara halal bihalal dan silaturamian diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Pajajaran 4 di Kampus 4 Jalan Dipatiukur, Bandung. Menurut Georgi, kehadiran Gravel dalam acara yang juga dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir tidak lain untuk berjejaring sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat, UNPAD merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia yang secara nyata banyak alumni turut berperan membangun tidak hanya di Bandung, Jawa Barat, melainkan Indonesia. Begitupun dengan Gravel, perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi penyedia jasa tukang atau kerja konstruksi ini sudah banyak menyalurkan tenaga kerja konstruksi kepada lebih dari 2.000 proyek konstruksi di Indonesia. Selain itu, kehadiran Gravel diharapkan bisa menjadi solusi di tengah masyarakat untuk proyek dalam skala apapun. Siapa saja yang berpartisipasi di sini bersama-sama dengan Gravel ikut memberikan dampak positif dalam pembangunan dan juga secara sosial untuk menyejahterakan ekonomi masyarakat juga. Kita di Gravel ingin menjadi manfaat untuk proyek-proyek bagi semua orang dengan skala apapun. Gravel adalah platform yang menghubungkan antara pekerja konstruksi dan pemilik proyek di seluruh Indonesia. Sejauh ini, Gravel sudah menyelesaikan lebih dari 2.000 proyek di seluruh Indonesia sehingga IK4 adalah tempat yang tepat bagi Gravel untuk memperkenalkan kepada alumni-alumni masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia mengenai apa itu aplikasi Gravel. Perlu diketahui, Gravel merupakan sebuah aplikasi khusus penyedia jasa tukang atau pekerja konstruksi buatan anak negeri. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pemilik proyek agar mendapat pekerja konstruksi berkualitas serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Bilih Maulana, Fingkran, AINews melaporkan. 16 orang tewas usai sebuah bus jatuh ke Jurang di Distrik Kulu, India Utara. News Pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!